Pada pantul, cinta sejati itu bukan hanya rangkaian kata-kata yang membuat orang patah hati lalu menyainkan lagu lagi kogol. Selamat datang di Kota Surakarta. Jangan lupa mampir di Kelurahan Joglu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi. Selamat pagi dan 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 selamat pagi. sebagai perwakilan lomba dan perlindungan operasi desa dan punggahan tahun 2024, serta tamu undangan yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat hadir pada acara penilaian pemaparan dan klarifikasi lapangan dalam lomba desa dan punggahan tingkat perubahan di Jawa Tengah tahun 2024 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Atas nama pemerintah Kota Surakarta, saya mengucapkan selamat datang di Kota Surakarta dan selamat menikmati potensi unggulan peluruhan Joglu Ketamatan Banjar Sade. Lomba desa dan peluruhan merupakan agreda penting yang memiliki peran strategis yang melakukan antara tatakwa pemerintahan yang baik, pengembangan potensi unggulan wilayah, dan dukungan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan lomba ini dapat mendorong kompetisi positif dan sportif, meningkatkan motivasi dalam menerapkan dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan peluruhan. Untuk itu, saya persilahkan tim penilai Kruku di Jawa Tengah untuk meninjau secara langsung dan menilai setiap objek yang menjadi indikator dalam penilaian. Saran dan masukan sangat kami harapkan agar kami dapat berbenah sehingga menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Pemerintah Kota Surakarta berharap program kreatif yang dikembangkan di tingkat keurahan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pemberdayaan, pengobongan ekonomi warga, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kota Surakarta, Ibran Rapa Bumini. Demikian Bapak Ibu sudah saya bacakan seutuhnya sambutan wali kota Surakarta. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Bila topik kulitah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hari ini diwakili Bapak Asisten, Bapak Jaman. Bancar Sari. Kemudian, Bapak Lurah Juklu, Bapak Ibu semua yang ada pada akhir hari ini, dan teman-teman saya dari provinsi, ini ada dari Bapak-Bapak Obedi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan menjadikan posisi berbeda Allah SWT, bahwa saya pada kesempatan pagi ini, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa berkumpul di forum yang bagus ini. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, karena tadi, mau licin, sambutan Pak Wali sudah komplit. Kalau saya mau ulang lagi nanti, tidak after. Saya mengapa saja bersama Pak Wali Kota, tujuan dari wabarakatuh seperti ini, Bapak. Yang pertama, kami dari provinsi, saya terima kasih kepada Pak Wadar, Pak Wadar, karena atas partisipasi dan dukungannya selama ini. Jadi, sejak tahun 2018, Kota Surakarta menjadi pelangganan catatan saya. Bukan karena apa-apa, dan memang karena bagus, Pak. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang bagus. Kota-kota. Mungkin yang bisa berkevaluasi, untuk yang tahun kemarin, Jawa Raja Watanah, itu ternyata di tingkat nasional, nanti kami ke Jawa Raja. Semoga nanti penilaian hari ini, kalau ceking wabarakatuh, semoga doanya Pak Asisten Tati terkabul. Semoga, karena kita belum tahu semuanya, dan mohon nanti, kalau terkabul evaluasi tahun kemarin, yang membuat juara satu Jawa Tengah, tidak juara di nasional, perlu dikawasi mungkin, mungkin, ya, Bapak-Ibu semuanya. Yang berikutnya, kehadiran kami pagi ini, adalah tidak lanjut dari parikasi lapangan. Sebelumnya sudah dilakukan pencermatan, dokumen administrasi yang di-upload. Jadi, tahun ini kami ada sedikit perubahan sistem. Tahun kemarin, kami masih menerima berkas-berkas, Bapak. Jadi, dari desa, dari kelurahan, mengirim berkas ke tempat kami. Ada yang digungkus kita, ada yang pakai hajok mirimnya, padahal itu juga bagian penilaian. Tidak termasuk yang dinilai. Tahun ini kami coba berada di kita, dokumen di-upload semuanya. Dari dokumen itu, hari ini kami coba cek di lapangan. Betul tidak dokumen itu memang yang terjadi di lapangan. Semoga dokumennya bagus, hasil lapangan lebih bagus lagi. Karena ada peserta lomba yang pake mau buat dokumen, dokumen itu meramping, bagus, kumpul, kalau lomba, ya mungkin waktu kuliah itu tesisnya dapat habis. Ketika di-cek dokumen pendukung, ternyata tidak sesuatu. Doa kami yang ada di Jawa Tengah, kami ambil desa, ada lima desa, kelurahan kami ambil empat. Karena dari semua yang mengirim untuk kelurahan dan desa, ada yang tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena memang kami harus kencang di antarasi awal. Jangan sampai nanti juara Jawa Tengah tidak juara nasional. Arapat kami ya, juara Jawa Tengah, juara nasional. Karena selama ini adanya yang gitu. Adanya yang gitu. Kalau juara yang kelurahan kebiasaan di selama ini Jepara, Bapak-Ibu. Jepara kebiasaan ini. Ya, memang bagus, Pak. Tapi nanti, tiap tahun kan kita benar-benar kebiasaan. Kita lihat hasilnya, bahagia-hasil apa-apa seperti apa. Dan semoga yang kelurahan kita ambil lima, Insya Allah udah bagus semuanya. Tinggal nanti kita lihat kelebihan masing-masing dari yang terbaik. Kita lihat inovasi masing-masing dari yang terbaik, lima itu. Kalau kebiasaan yang terbaik. Kemudian, kita lihat semua aspeknya, Bapak-Ibu. Di catatan kami, mungkin nanti yang menjadi poin penilaian itu ada bidang pemerintahan, kemudian kewiliran dan kemasyarakatan. Kalau tiga bidang ini, saya yakin hampir semua urusan rurah ada. Gak, hampir semua urusan rurah ada. Jadi, kalau Pak Lurah itu ibarat gubernurnya di level Lurah, wali-wali-wali di level Lurah. Gitu ya. Kayak dinas kami, Bapak-Bapak kami sampaikan mungkin yang belum tahu dinas kami, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependugan, dan Pencatatan Sibil. Makanya, saya ternyata Bu Hedy dari mana? Beliau udah hidup capil. Senior saya dulu, Pak. Senior saya hidup capil. Jadi kami ngurusi dari yang lahir atau kelahiran atau kematian. Kami ngurusi AC Desa, ngurusi kelurahan seperti itu. Jadi, hampir semua urusan pengetah Desa dan kelurahan ada di tempat kami. demikian. Terima kasih. yang kami sampaikan. Mohon izin teman-teman kami nanti kerusi Pak Lurah, Pak Camat. Hari ini kami meminta waktu Bapak-Ibu semuanya untuk klarifikasi lapangan. Mohon maaf kalau hari ini kami berganggu. Harapannya hari ini nanti kami bisa memotret kelurahan juglo dari semua akunnya dengan sebenar-benarnya sehingga penilainya kami berikan memang seobjektif mumpul dan teman-teman Bapak-Ibu semuanya. Demikian yang kami sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Geyoji Asrofi teknisnya. Beliau ini korlaka kemarin lapangan dan Pak Lurah mohon izin kami mungkin tidak bisa sampai selesai karena tadi pantunya saya harus sampai kejublu ya setahal sampai kejublu Pak tapi tidak sampai selesai ada beberapa agenda acara tadi sudah Pak 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 ini sudah kami sampaikan Pak jadwal ini dan Pak Kadis juga mohon izin kemarin sedianya juga menghadir ke sini belum ada agenda di dalam demikian kami sampaikan ada kurang mimpinya mohon maaf saya Assalamualaikum Warahmatullahi berbatas Alhamdulillah masih diberi kenikmatan sehat kenikmatan iman dan wabarakat wa ta'ala dan yang paling utama adalah kami semuanya masih diberi kesempatan untuk bersiratu rahmi kepada masyarakat Surakarta yang pada kesempatan hari ini diwakili kelurahan berprestasi yaitu kelurahan Juklu Kecamatan Banjarasari pengalaman kami di Provinsi Jawa Tengah kebetulan mulai dari tahun 2019 sampai sekarang saya sendiri tidak pindah-pindah jadi apa kalau Solo ini cuma kami mencari pesaiknya yang berapa jadi kami pesen pada teman-teman dirinya Solo dikurunkan gitu loh biar ada desa-desa lain yang di Provinsi Jawa Tengah atau kelurahan biar agak naik tapi ternyata untuk mengejar Solo yang kelurahan lain baru berjalan itu sudah berlari jadi ada beberapa mantan kemarin Pak Camat Bancacari mantan juara Lomba Desa Lombaku Rahantan 2019 sampai juara nasional terima kasih terima kasih mencoba untuk mengembalikan kejayaan 2019 menjadi juara nasional karena kemarin kita di Provinsi Jawa Tengah telah kalah di tingkat regional nah kita memenuhi tahapan klarifikasi lapangan yaitu sebelumnya sebelum kita klarifikasi lapangan ada pengaparan yang disampaikan oleh Pak Lurah termasuk di kabupaten lain dan di kota-kota lain kami juga melaksanakan pengaparan yang dilakukan oleh Pak Lurah dengan tujuan nanti kualitas pengaparan jika sampai ke tingkat regional atau tingkat nasional kita sudah mampu menilai mencari pesaing untuk kelurahan Joglu tersebut pada kesempatan hari ini sesuai kami Juknis yang sudah kami sampaikan pemaparan oleh Pak Pak Lurah nanti disampaikan 20 menit sudah plus video tanya-jawab nanti sekitar 40 menit nah karena kami mencari kualitas yang akan naik maka tim kami pun Pak Lurahnya kelihatannya masih muda Pak oke siap lah kami juga membawa tim yang muda-muda sekarang ada apa saya membawa 10 pemuda kalau sudah kami 10 pemuda nanti akan kami berjaga Indonesia semoga nanti menjadi juara nasional melalui Surakarta waktu untuk pamparan kami persilahkan kepada Pak Lurah kami berikan 10 menit disanggih dikampingi oleh Bu DPPKK nanti eh 20 menit 20 menit plus video nanti dilanjut dengan tim dari Pemijawatan waktu dan tempat kami persilahkan monggo Pak Lurah selamat menikmati